Saya mencintai dunia pendidikan. Kecintaan itu ingin saya wujudkan dengan menjadi pengajar. Di daerahku banyak orang sakit yang sulit mendapat pengobatan. Impianku adalah untuk membantu mereka. Sekolah setinggi-tingginya. Walaupun di satu sisi, saya juga ingin mengejar karir. Saya bekerja sebagai pramugari. Sering berpergian ke luar kota ataupun ke luar negeri dengan jam kerja yang tak pasti, membuat saya sulit untuk mengikuti perkuliahan. Dulu aku pikir jadi perawat itu mustahil, karena aku berasal dari luar daerah dan biaya kuliahnya cukup mahal. Saya ingin cari tempat kuliah yang nggak cuma ngasih teori, tapi juga ngasih kesempatan untuk menambah pengalaman di bidang mengajar sesuai pesen saya. Di UPH, saya mendapatkan praktek mengajar di Sekolah Lentera Harapan. Dan ternyata, kewajiban sebagai pengajar tidak mengganggu perkuliahan saya. Dua-duanya bisa jalan dengan lancar. Untuk pekerja yang ingin kuliah seperti aku, program perkuliahan jarak jauh ngebantu banget. Nggak perlu ke kampus untuk kuliah. Aku bisa belajar dan mengerjakan tugas-tugasku secara online. Sama sekali nggak mengganggu jam kerja. Beasiswa dari UPH membantu aku selangkah mewujudkan mimpi. Sekarang aku sudah semester 7, dan sedang menjalani PKL di Rumah Sakit Siloam. Sambil praktik langsung merawat orang sakit di sana, kuliah aku juga nggak keteteran, karena sistem perkuliahannya dilakukan secara online. Dengan teknologi informasi, maka mahasiswa dapat belajar jarak jauh, tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga dengan bantuan teknologi dari mana saja, kapan saja. Juga dengan teknologi informasi, sistem pembelajaran dapat benar-benar lebih komprehensif, sehingga mahasiswa dapat belajar sebaik-baiknya. Teknologi memotivasi aku untuk jadi individu yang lebih bermanfaat bagi orang banyak. Buat aku, sistem e-learning itu anugerah. Dulu nggak kebayang bisa kuliah secara online. Teknologi membantu sistem pendidikan jadi lebih baik. Mahasiswa bisa belajar di mana saja, tanpa terkendala waktu dan tempat. Karena perkuliahan dilakukan online melalui sistem e-learning. Dan yang jelas, teknologi membantu kami, mengwujudkan ini. Terima kasih telah menonton!